Dua pemilik sepeda motor korban pencurian sepeda motor oleh dua kelompok berbeda komplotan dikembalikan kepada pemiliknya oleh Porres Sukabumi. Kedua korban tidak menyangka motor miliknya telah dicuri bisa kembali tanpa dipungut biaya. Padahal sebelumnya kedua korban sudah pasrah motor raib. Pasalnya kehilangan motor karena curi pada umumnya sulit ditemukan. Seppul Anwar kehilangan motor pada Rabu 7 Februari 2024 lalu saat tengah terparkir di halaman Gor Kecamatan Bojong Genteng. Sementara Asep kehilangan motor terparkir di dalam rumah Kecamatan Jampang Tengah. Di depan rumah ada apa itu? Garasi rumah. Sebelumnya dua komplotan berbeda spesialis pencurian sepeda motor beraksi di Kecamatan Bojong Genteng dan Jampang Tengah diringkus Porres Sukabumi dan menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.